Aura kasih belakangan menjadi bahan perbincangan lantaran tak terima dirinya disebut besar. Hal itu terjadi menyusul perubahan bentuk tubuh usai melahirkan anak pertama. Di lansir media online, tanggal 6 Februari tahun 2020, dalam sebuah postingannya di Instagram, Aura kasih berkeluh kesal soal dirinya yang menjadi korban bodi saming dari warganet. Aura kasih sering diejek besar, gede, dan gendut. Menurutnya deretan kalimat tersebut akan menyinggung dan membuat stres para ibu. Perubahan tersebut dikatakan Aura kasih tak selalu mudah diterima para perempuan pasca melahirkan. Gue sering banget dikomentari, tapi selalu dijawab, kan gue kasih asih bukan operasi. Wajarlah kalau gede, wukok, gendut banget sekarang, te asteris asteris mu gede banget, naik berapa kilo. Kapan mau turunin, tulis Aura kasih. Mendingan enggak usah komentarin fisik, penampilan itu yang penting bersih dan rapi, tegasnya. Oga disebut besar, rupanya Aura kasih pernah ejek Nagota Slavina gendut. Hal itu diungkapkan Aura kasih dalam program Intense RCTI 2014 silam. Dalam video yang beredar, Aura kasih dulunya sempat dikabarkan punya hubungan spesial dengan Raffi Ahmad. Namun, Aura kasih membantah kabar tersebut. Dia justru mengatakan bahwa kala itu, Raffi tengah dekat dengan seorang wanita bertubuh gemuk. Cemburu, sama Raffi Ahmad. Ya Allah, bukannya dia sudah punya pacar ya? Ucap Aura kala itu. Yang gendut itu siapa namanya? Pokoknya, bukannya dia sudah punya pacar ya? Yang agak-agak gemuk itu ceweknya. Enggak tahu deh, kali ya? Tambahnya. Terima kasih.